Intro Pengadaan dilakukan antara bulan Mei hingga Juni 2024 Pimpinan baru di PRD Kabupaten Tenggalek hasil pemindu 2024 Bakal dimanjakan mobil dinas baru Sesuai ketentuan jenis mobil dan batasan sistem maksimal Diperkirakan jenis mobil dinas baru para pimpinan di PRD tersebut adalah Kinovazeni Intro Menurut Sekerparis di Badai Tenggalek, Muhtarum Untuk perkembangan perencanaan pengadaan mobil dinas pimpinan di PRD masih dalam proses Pelaksanaan pengadaan ini akan disesuaikan dengan proses pencairan anggaran Yaklima Super Semester 2 Kemungkinan pengadaan akan dimulai sekitar pertengahan Mei atau awal Juni 2024 Untuk spesifikasi mobil dinas baru dibatasi dari segi jenis dan ukuran CC Jenis yang diperolehkan hanya sedan atau stasiun wagon Lebih lanjut, Muhtarum menyampaikan sesuai dengan ketentuan kendaraan pimpinan di PRD keupatan Memiliki batas maksimal CC 2500 untuk ketua, 2200 untuk anggota Sehingga untuk pilihannya diperkirakan antara Innova Venture atau Innova Zeni Karena untuk Innova Venture atau Rimbon saat ini gambarnya sudah tidak tersedia lagi untuk pengadaan melalui e-katalog pemerintah Diperkirakan pilihan akan jatuh pada Innova Zeni Untuk pengadaan mobil karena pencairan anggarannya itu di semester 2 Sehingga sampai saat ini belum dimulai prosesnya Karena khawatir nanti kalau sudah dimulai awal ternyata proses selesai Kita belum bisa membayarkan, tidak enak dengan penyediaannya Jadi mungkin akan dimulai proses itu sekitar pertengahan Mei atau awal Juni Sehingga begitu selesai proses pengadaan kita bisa langsung mencahkan anggaran Tapi masih di Induk ya Pak? Belum sampai di Perban? Di Induk, jadi pelaksanannya itu di Induk Cuma semester 2 anggaran kasnya Untuk jenis unitnya Pak? Jenis unitnya sesuai dengan ketentuan kan bahwa kendaraan jabatan di Kabupaten itu CC maksimal untuk ketua itu 2.500 Kemudian untuk anggota itu 2.200 Itu CC-nya sehingga ketika dirilkan, dicari di kendaraan yang ada Itu kalau Toyota itu ya Innova Kemudian kalau yang jenisnya BBM-nya Solar ya mungkin Venturer atau Ribbon Venturer Kayaknya saat ini sudah tidak terbit lagi atau tidak menyediakan lagi Untuk ekatal pemerintah yang ada itu mungkin bidbon Kemudian untuk yang bahan bakar pertama itu mungkin zenit Sudah ada ketahui bahwa mobil dinas ketua dan wakil ketua di Bandai Tenggali terakhir kali diganti Pada tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan mobil dinas yang sudah mencapai usia lima tahun dapat digantikan dengan mobil baru Selanjutnya mobil dinas selama akan dikembalikan kepada bidang aset badan keuangan dan aset daerah Atau baik yaudah pemerintah keumpatan Tenggali Sehingga jumlah mobil dinas pimpinan di PT Tenggali nantinya akan tetap 4 unit Sedangkan total anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru ini sekitar 2,2 miliar